Kok apa next planning nih kok buat umat khidmat apa yang sedang direncanakan Sifat tahu kita dari jamaah teman-teman bisa membantu mungkin ada yang mendengar disini Yang ada keinginan tapi gak tahu cara menyalurkan hartanya Menyalurkan bantuannya kemana Bisa kok dibagi fikir kok apa yang harus kita lakukan sekarang Apa yang perlu kita bantu untuk teman-teman yang terpapar Ataupun petugas medis ini Sebenarnya agak lumit ya kalau untuk ngebagi kayak apa namanya Ngebagi mungkin mau bikin hazmat mungkin ya Cuman kan aku juga jelasin beberapa kali bikin hazmat ini gak Maksudnya ini bukan dijahit Ini aku gak pake jahitan aku pake ultrasonic siming Jadi memang bener-bener standarnya standar biohazard safety untuk PPE Untuk personal protective equipment Nah ini juga ada tahap satu, ada tahap dua, ada tahap tiga Ada surgical gown, ada celemeknya Semua ya, masker juga dua rangkap Ini yang medikal Terus ditambahin satu lagi Nah ini ditambahin ini lagi Ini ditambahin yang ini Ini masker khusus untuk di ruang perawatan Jadi ini ada ventilasinya nih Nah ini juga maksudnya Prosesnya panjang dan lebar Baiknya sih misalnya kalau mereka mau nyumbang Mereka bisa beli kayak di street tax Atau di memang produsen-produsen yang memproduksi hazmat Maksudnya gak usah ke konveksi Karena produksi konveksi itu nanti Percuma di standarnya itu gak kepake Karena akhirnya ini sebenarnya awal Awal Maret tuh aku udah bilang Ini akan terjadi redakan dimana Korban adalah di sisi petugas medis Karena mereka itu Dokter mungkin paham Cuman perawat itu sangat sedikit yang paham Tentang bagaimana memperlakukan PPE Personal protective equipment yang mereka pakai Akhirnya hazmat yang bolong Itu tombol Maksudnya tembus ke dalam Ke rongga-rongga Ada di baju Mereka pulang ketemu anaknya di peluk Ya kan kejadian di beberapa tempat tuh Perawat, petugas medis Istri sama anaknya masuk jadi PDP Kan kasihan ini Jadi ini yang waktu kemarin nih Aku udah coba Ini Coba kalau kalian mau musumbang Pelajari caranya Dan ketahuilah dengan baik dan benar Karena jangan sampai itu nanti malah menimbulkan korban Rencaranya bantu malah ada korban Nah hal kedua Sebenarnya kalau mau paling gampang Aku kemarin baru posting itu di instagram Kita gantungin sayur aja di pagar Nanti yang butuh silahkan ambil satu Jadi sayur sob Atau misalnya Satu kantong isinya Bumbu sama terongnya Bikin terong belado Atau satu kantong lodeh Gantung aja nanti orang akan ambil Dengan gerakan seperti itu Aku pikir kecukupan pangan itu Akan-akan tercukupi Karena gini bang Ini disini nih ada nih Tadi aku bagiin ya Kita udah bagiin Paket-paket sembako Paket-paket sembako itu Itu sudah Kalau total aku jumlahin dari orang-orang ya Ini udah 18.000 paket 18.000 paket sembako 18.000 se-Indonesia Itu satu paket 100.000an Sampai 150.000 Dan makanan jadi Kayak Kohani gitu Kita bagi udah 530.000 paket Makanan jadi Seluruh Indonesia Kemampuan kita jujur aja nih Rumah 1, 2 Udah mau yang ketiga nih Mobil 7 udah gak ada Motor udah gak tau kemana Ini Ujungnya pasti akan ada kan Akan ada Akan ada Ada limitasinya Dimana itu sudah habis gitu Dan Istriku sendiri udah pulang ke rumah mertua Di Bandung Aku sama istriku udah gak ketemu Udah 2 bulan dah Dan Aku pikir Ini harus masyarakat nyontong gitu loh Maksudnya menduplikasi Karena aku gak ajarin caranya Kayak bikin APD Kayak contoh aja bikin ini masker Nah ini Ini warga bikin Bantin aku bikin Ini masker Dia 3 rangkap Ini masker yang dilipat 3 rangkap Tapi walaupun warga yang bikin Ini ada nih Ada Ada besinya Dan di tengahnya ada Meltblownnya Artinya ada Ada penghadang virusnya Artinya ini Ini standar ini Bisa dipakai oleh medis Dan umum Nah Bikin seperti ini Modal HPP nya Cuman 3.000 rupiah Satu biji Jadi kalau ada yang Dual masker sekarang Goceng sampai 10.000 Ini loh 3.000 Ini Standar medis 3 rangkap Standar sama Seperti abang beli yang ini Dan si yang mahal ini Ini kan sekarang Mahanya gak karuan-karuan nih Nah Ini Yang bikin sendiri sama Fungsinya sama Yang gunanya juga sama Kalau ini sih gak ada merek ya Ini aku cetak sendiri Assalamualaikum